Bismillahirrahmanirrahim Apa alasan Ustadz untuk tidak mengkafirkan orang-orang syiah? Tolong dijelaskan. Dan apakah ada dari kalangan syiah yang harus dikafirkan? Jadi begini, orang syiah itu sopot. Itu yang kita mesti pahami dulu. Paham syiah itu adalah paham yang melebihkan Imam Ali atas para sahabat yang lain. Termasuk kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Termasuk itu. Yang paling utama, yang paling baik adalah Ali Ibni Abi Talib. Tetapi, pakai tetapi, putra beliau sendiri namanya Muhammad bin Al-Hanafiyyah. Mengatakan, Sa'al tu'abi man khairun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alihi wa'alihi wa'alihi wa sallam Ba'kola Abu Bakar. Aku bertanya kepada bapakku, kata Muhammad. Siapa abah sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah SAW Beliau menjawab, Abu Bakar Fakultulahu, maka aku berkata kepada beliau Thummaman, kemudian siapa? Fakola Thumma Umar Kemudian beliau menjawab, kemudian Umar Wa khushitu an aku lalahu Thummaman, faakola Thumma Uthman Aku khawatir, kalau aku bertanya Siapa abah? Nanti paling menjawabnya kemudian Uthman Fakultulahu, maka aku berkata kepada beliau Pada bapak aku Suma anta ya abadi Kemudian sampean ya abah ya Kemudian engkau ya abah ya Nomor tiga Fakola, maka berkata oleh Imam Ali Ma ana illa birojulin minal muslimi Walah nak, aku ini orang biasa dari kalangan orang muslimin begini Begitu tawabduknya Imam Ali Radhiallahu ta'ala Begitu Nah, jadi Ternyata Imam Ali sangat menghargai Abu Bakar dan Umar Tetapi bukan berarti Imam Ali derajatnya rendah Tidak Baca riwayat Apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Hattab Katanya Laula abal Hasan Lahalaka Umar Wah, kalau tidak karena ada abal Hasan Ya ini Ali bin Abi Talib Karena puteranya yang besar namanya Hasan Wah, celaka ini Umar ini Dirinya maksudnya Kenapa? Kalian beliau sangat memerlukan ada apa-apa tanya Minta fatwa kepada Imam Ali Tetapi Imam Ali ternyata tidak merendahkan Umar Waktu ditanya siapa orang yang paling baik Abu Bakar kemudian siapa Kemudian Umar bukan dirinya Subhanallah Subhanallah Itu yang terjadi di kalangan para sahabat Saling menghormati Saling menghargai Nah terus Ada pengikutnya Imam Ali Apa aku kon ngafir nih Orang yang sangat dihargai oleh Umar ibn al-Hattab Dan menghargai Umar ibn al-Hattab Apa lebih-lebih lagi kepada Abu Bakar Yang tak kala Abu Bakar Dibayat jadi Khalifat Rasulullah Datang Abu Sufyan Yang sudah terkenal namanya Abu Sufyan itu ya martuanya Nabi Karena Siti Romlah itu Puteri Abu Sufyan Dipiristir oleh Nabi SAW Abu Sufyan itu bapaknya Muawiyah Ini ajak-ajak Kamu gerakkan Bani Hashim Aku tak gerakkan orang-orang Abu Dwi Ini Abu Bakar Kelompak sukunya cuma sedikit Bukan suku yang gede kayak Bani Hashim Ayo-ayo kita lahat Nabi Imam Ali ternyata tidak memenuhi itu Bani Hashim yang bumikan besar Digerakkan dibantu oleh orang-orang Untuk menurunkan Abu Bakar Enggak Abu Sufyan Kamu itu enggak henti-hentinya Mengganggu Islam dan Muslimin Kapan mandekmu? Subhanallah Subhanallah Kalau saja Imam Ali mau menggerakkan Bani Hashim Ini didukung oleh orang-orang luar Orang batu yang digerakkan oleh Abu Sufyan Ini saya terjadi fitnah Tapi enggak Imam Ali tidak Apa namanya? Haus pada kekuasaan tersebut Jadi bagaimana Saya akan memusuhi para pengikut Imam Ali Tapi kan pengikut Imam Ali kan juga ada yang jelek Oh iya di mana-mana Saya jelaskannya Orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW Yang jelek juga banyak Ada yang korupsi Ada yang menipu Padahal ustad Nipu Ngumpulkan modal Kemudian enggak jelas jendrungnya Dikin biru umrah Enggak kaluan khususannya Banyak gitu itu Mengaku pengikut Muhammad SAW Begitu juga dengan kalangan syiah Ada yang hulat Ada yang berlebihan Sampai-sampai Mengatakan Imam Ali itu adalah Allah Ta'ala Sampai begitu Ada yang mengatakan bahwa Malaikat Jibril salah memberikan wahyu Mestinya kepada Imam Ali Tapi keliru kepada Muhammad katanya Padahal Imam Ali pada waktu itu Timurnya baru sekitar 7 tahun Rasulullah 40 tahun Malaikat capopo yang gak isu mbeda Ini antara anak kecil dengan orang tua Itu yang tidak masuk akal Nah mereka-mereka yang seperti itu Seperti dua golongan yang terakhir Itu yang tergolong kafir Walaupun mereka mengaku bermadhab syiah Last but not least Ini yang terakhir Tapi bukan berarti ini yang paling rendah Rawi-rawi di dalam Sohih Bukhari Sohih Muslim Dan kitab-kitab lain yang kita pakai Yang Sohih Bukhari itu dianggap sebagai As-soh lukutubil musannafak Ba'ad al-Quran Kitab yang paling sohih Yang disusun manusia ini Kecuali Al-Quran Paling sohih itu Itu ternyata Mempergunakan banyak rawi Dari galangan syiah Apakah saya harus mengatakan bahwa Ini hadis Sohih Diriwatkan oleh Bukhari Dan di dalam sanatnya ada seorang kafir Apa begitu? Ya tidak mungkin Rawi itu jangankan kok kafir Orang Islam pun Tetapi dia tidak menjalani kebaikan Itu dikatakan sebagai adalahnya Cacat Kok sampai banyak-banyak Memanggil anaknya Atau cucunya yang di halaman Di Jaman Panas Tidak mau datang Lalu dia memasukkan tangan Kedalam sakunya Lalu dikeluarkan Seolah-olah menggegam sesuatu Ayo sini-sini pulang sini Si anak kecil datang kepadanya Ngatung mau menerima pemberiannya Tangan yang menggegam ini dibuka Lalu menangkap tangan si anak itu tadi Padahal tidak ada isinya apa-apa Ngurung Orang datang tidak jadi meriwatkan hadisnya Ini anak kecil saja ditipu Apalagi kalau orang tua Penipuannya lebih besar lagi Untuk menipu Untuk keuntungan sedikit saja Mau menipu kok Apalagi keuntungannya gede Lebih mau menipu lagi Kayak begitu itu Yang lainnya Gara-gara ketahuan kencing berdiri Ditolak Rewatnya Tidak di diriwatkan Kayak begitu itu Padahal orang Islam Apalagi orang kafir Tidak bakal Diterima riwayatnya Padahal itu fakta Ada di Bukhari Jadi Apakah ada dari kalangan Si Ah yang harus di kafir Ya ada Kalau memang ternyata Melakukan perbuatan yang Kafir Sebagaimana di kalangan Ahli Sunnah juga ada Kalau melakukan perbuatan-perbuatan Yang menyebabkan kafir Dia juga sama saja Dia juga sama saja Dari kalangan khawarid Juga begitu Kalangan yang lainnya Juga begitu Demikian juga Mereka-mereka Mengaku beragama Islam Dan berpancasila lagi Tapi mereka menjalankan kekafiran Ya digolongkan kepada orang yang Kafir Melakukan perbuatan jelek Ya dimasukkan ke dalam Golongan orang-orang yang Jelek Mungkin pasik Mungkin zindik Memulakan kezoliman Ya disebut sebagai orang-orang yang Golim Padahal shirik itu Zulmun a'zim Orang Mana ada orang Yang mencintur Allah Salah itu Ini ada orang datang Sholat berjamaah Di masjid itu Terus Habis itu Salam imamnya Memberikan Kuliah Kultum Biasanya Ada orang datang Mau sholat disitu Tidak boleh Ini masjid Masjid Allah Misalnya begitu Zulim orang seperti itu Tidak boleh Gitu ya Jadi Apa namanya Tentang madhab ini Kita tidak usah Membesar-besarkan Karena Pak Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan begini Tarok tufikum amro ini Ma intamas saktum bihima Lam tadillu abada Kitab Allahi wa sunnatah rasulih Aku telah tinggalkan Pada kamu sekalian itu Dua perkara Selama kalian berpegang Kepada dua perkara tersebut Tidak akan Selah sesat Selama-lamanya Itu kitab Allah Dan sunnah rasul Tidak ada tambahan Harus bermadhab ini Harus bermadhab itu Harus taat kepada Ustadz ini Harus taat kepada Ustadz itu Tidak ada Anda taat Allah Taat rasulnya Dijamin oleh Allah Dimasukkan janah Bukan saya yang menjamin Silahkan baca di surat An-Nisa nanti ya Mayuti'illah wa rasulahu Yudkhilhu Jannatin tajrimintah Dihal an-Nisa Allah yang menjamin Tidak ada kata Harus ikut madhab ini Harus ikut madhab itu Tidak Tetapi Anda mau Mengikuti madhab syafi'i Belajar itu Boleh Boleh dong Memangnya kenapa Dengan madhab syafi'i Demikian juga Dengan madhab-madhab Yang lainnya Mengikuti madhab malik Misalnya Habis Allahu Akbar Tangannya tidak sedakep Tetap lurus ke bawah Misalnya Sah Sah Tidak apa-apa Tapi boleh juga dong Orang tidak ikut madhab malik Demikian juga Seperti zaman dulu Allah yarham Ustadz Hasan Ustadz Hasan itu Pemimpin persis Yang ada di Bandung Mengatakan Haram Mengikuti Madhab-madhab yang ada Sehingga ada penulis yang lain Allah yarham Ustadz Husin Al-Habzi Mengatakan Ini munculnya madhab Yang mengharamkan Madhab-madhab Yang lainnya Macam begitu Karena dengan menolak Madhab itu sendiri Jika bermadhab Madhab Ya madhabku mau Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!